Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim AS mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail AS Ini bisa kita ambil cerita ini dari firman Allah SWT dalam surah As-Safat ayat 99 sampai dengan 113 Jadi dari ayat 99 surah As-Safat sampai 113 ini sudah mencakup dari apa yang Allah ceritakan berkaitan tentang Nabi Ibrahim AS Yang pertama ayat ini dimulai dari ayat 99 A'udhu billahimna syaratanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qala inni zahibun ila rabbi saya adin Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS berkata Sesungguhnya aku akan pergi menuju Rabku Aku pergi kepada Rabku dan aku yakin bahwa Rabku akan memberikan petunjuk kepadaku Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim ketika beliau sudah menjalani Tiga tempat dakwah yang mendapatkan perlawanan luar biasa dengan taruhan nyawa Yang pertama adalah di kampung halaman beliau di Or Di selatan Irak Lalu yang kedua di Babil di ibu kota Babylonia Dan yang ketiga adalah di Haran Di Or berjumpa dengan kaum penyembah berhala yang langsung juga menjadi pimpinannya adalah ayahandanya Yang bernama Azad Di Babil di Babylonia beliau berjumpa dengan Raja Namrud Yang memiliki kekuasaan meliputi sebahagian besar dunia kala itu Dan minta supaya dia untuk disembah Dan ini juga tidak lebih ringan dibandingkan kampung halamannya Dan yang ketiga adalah di Haran Menghadapi kaum penyembah bintang yang memang terkenal dengan kebengisan dan kezalimannya Maka di tiga tempat ini Nabi Ibrahim AS mendapatkan perlawanan yang Masya Allah ya luar biasa Bahkan di tiga tempat ini nyawa semua taruhannya Dan ketika di tiga tempat ini secara kuantiti Jumlah pengikut itu tidak banyak Justru lebih banyak yang menolak Maka Nabi Ibrahim mengatakan Yang perkataannya itu diabadikan oleh Allah SWT dalam surah As-Safat ayat 99 ini Bismillah Kalau begitu saya akan pergi kepada Allah Saya hadir dan Allah akan memberikan petunjuk Itu bukan berarti Nabi Ibrahim di masa dakwah awalnya itu Ketika di kampung halamannya di Or, di Babil, dan di Haran Tidak pergi kepada Allah Tidak Artinya Nabi Ibrahim memasrahkan semuanya kepada Allah dari awal Dan ini adalah bahagian daripada puncak Kepasrahan dari tiga tempat ketika beliau itu mendapatkan penelakan luar biasa ketika beliau berdakwah Maka kalimat ini bukan hanya kalimat ketika beliau selesai di Haran Tidak Tetapi kalimat yang selalu keluar ini Ini zahibun ila rabbi Ini zahibun ila rabbi Saya hadir Saya akan pasrahkan semuanya kepada Allah Saya akan arahkan semuanya kepada Allah Saya hanya akan pergi kepada Allah Akan menghadap rida Allah Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada aku Dan dilanjutkan ya Dalam surah As-Safat ayat 100 yang ini menjadi Menjadi fokus dari kisah kita itu ya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan rabbi habli minas salihin Doa dari apa yang diucapkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam Rabbi habli minas salihin Ya Allah berikanlah hamba keturunan yang salih Ya Allah berikanlah hamba keturunan yang salih Ini kalau kita lihat Dibaca setelah beliau keluar dari Haran Ya karena memang ketika dior Di kampungnya beliau masih remaja Masih seorang pemuda Lalu ketika di Babil Banyak cerita Dan dia menyampaikan beliau belum berkeluarga Baru setelah dari Haran Beliau menikah dengan Siti Sarah Nah doa yang diucapkan oleh beliau selalu Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Dan kita tahu bersama ceritanya Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sejak menikah Di usia mudanya sampai Di usia lanjutnya Beliau tidak memiliki keturunan ya Beliau tidak diberikan keturunan Sampai ketika Allah sampaikan Fabasharnahu bi ghulamin halim Dan dari doa yang diucapkan Dan dilantunkan itu Dimunajatkan itu Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim Dengan anak yang sabar Ghulamin halim Anak yang sabar Sahabat tahu berapa lama Nabi Ibrahim tidak mendapatkan keturunan Dari doanya Kalau beliau itu menikah di usia Sekitar 20-30 tahun Maka beliau ini Memiliki keturunan di usia 86 tahun Jadi usia yang tidak Tidak pendek Ya Hampir 70 tahun Beliau menjalani hidup dengan doa ini Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Allah memberikanlah keturunan yang salih Dan itu terus dijalankan dengan penuh keistikomahan Ketawakalan Kepada Allah s.w.t Sehingga doanya itu Yang tidak pernah putus asa Dan selalu memberikan husnuzan kepada Allah itu Diberikan Ijabah Di usia 86 tahun Beliau memiliki Ismail Fabasharnahu bi ghulamin halim Dan kami berikan kabar gembira Dengan seorang anak yang halim Yang sabar Tapi ternyata Masya Allah ya Ujian Nabi Ibrahim ini memang Nabi yang terkenal Dengan berbagai macam ujiannya Salah satunya dalam surah As-Sahfat ini Kalau lanjutkan firmannya Falamma balagha ma'ahu sa'i Qala ya bunaya Inni ara fil manami Anni azbahuk Fangzur ma'adatara Dan ketika Usia Ismail Kala itu sudah sampai pada Usia sa'i Usia sa'i itu adalah Usia dimana seorang anak itu Mampu untuk Melakukan aktivitas sendiri Ya sudah Mampu berusaha Memenuhi kebutuhannya Sendiri Ya seperti manusia Pada umumnya Ya itu yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas Ketika bercerita tentang Makna dari sa'i Ya Tapi ternyata di usia yang Sedang Ya kalau mungkin Kalau kita sekarang Di usia 7 tahun Ya itu 7 atau 8 tahun Nah gitu Anak-anak itu sudah bisa Memenuhi kebutuhan sendiri Sudah bisa makan sendiri Sudah bisa mandi sendiri Sudah bisa Tidur Sudah bisa Ya segala sesuatu Kebutuhannya Dia sudah bisa Dengan sendirinya Mencukupi gitu ya Atau menjalankan gitu Di usia 7 atau 8 tahun Di 8 tahun itu Nabi Ibrahim Mendapatkan perintah Dari Allah Berupa mimpi Diminta untuk Menyembelih Anaknya Makanya Nabi Ibrahim menyampaikan Kala Ya bunaya Ini arafil manami Anni azbahuk Wahai anakku Sesungguhnya ayahmu ini Bermimpi Dan dalam mimpi itu Mendapat perintah Untuk menyembelih Maka Untuk bisa mendidik Dengan komunikasi Mampu dengan Bisa mendidik Dengan hikmah Mampu bisa mendidik Dengan berjelasan Dan lain sebagainya Tetapi inti Dari kisah kita Pada pagi hari ini Saya ingin menyampaikan Bagaimana Kesuksesan Seorang Ayah yang bernama Ibrahim Dan kesuksesan Seorang ibu Yang bernama Hajar Karena ketika Nabi Ibrahim Bertanya kepada putranya Yang di usia 7 atau 8 tahun Kita sekarang juga Melihat Kalau ada anak-anak Kurang lebih usia 7 atau 8 tahun ini Bagaimana mereka Diajak komunikasi Dan diajak untuk bisa Mungkin Diminta Tanggapan Atau pendapat Jawaban yang luar biasa Dari seorang Ismail kecil Kala itu Qala ya Abatif alma Tu'mar Wahai ayahanda Lakukanlah Apa yang diperintahkan Satajiduni Insyaallah Minasabirin Sesungguhnya Engkau akan jumpai Aku dalam kondisi Orang-orang yang sabar Coba bayangkan kalimat ini Kalimat yang luar biasa Luar biasa Dari seorang Ismail Yang usianya Masih 7 atau 8 tahun Mampu mengatakan Laksanakan Wahai ayah Insyaallah Kau akan jumpai Aku akan Dalam orang-orang Yang sabar Nabi Ismail Alayhi salam Di usia itu Sudah mampu Diajarkan tentang Ketauhidan Nabi Ismail Alayhi salam Yang kala itu Masih usia kecil Sudah mampu Untuk menunjukkan Orang-orang yang Menjadi Orang yang dekat Dengan Allah Dan menggapai Ridho Allah Tujuannya hanya Allah Allah dan Allah Tidak ada penolakan Tidak ada Keberatan Dan ini bukan Ringan sahabat Ya Tetapi ini semua Kembali bukan hanya Kepada seorang Ismail kecil Kembali kepada Orang tuanya Disana ada Ibrahim Alayhi salam Dan ada Siti Hajar Ini bisa terbentuk Karena ada mereka Berdua Mereka yang fokus Ketika memiliki Keturunan Merasa bahwa Keturunan itu adalah Amanah dari Allah Lalu betul-betul Mendidik Amanah Allah ini Untuk menjadi Makhluk yang Mencintai Sang pemberi Amanah Mencintai Sang penciptanya Maka Saking cintanya Ismail Walaupun usia Masih sangat Kecil Belum sampai Usia dewasa Tetapi Imannya yang Membuat dia Menjadi dewasa Oleh karena itu Sahabat sekalian Dirahmat Ya Allah Mungkin disini ada Yang sudah diberikan Amanah Jaga amanah itu Dengan baik Detik demi detiknya Bagaimana Setiap pendidikan Yang kita berikan Kepada anak-anak kita Itu adalah Pendidikan-pendidikan Yang mengarahkan Mereka kepada Kecintaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Kecintaan Pemilik Alam semesta Bagaimana Dalam kehidupan itu Diajarkan Tentang Makna Penghambaan Yang total Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Apa yang keluar Dan dihasilkan Dari putra-putri kita Itu mampu Untuk bisa Membuat kita Bangga Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentu juga Itu harus Diawali dari kita Sebagai seorang Ayah dan himbu Orang tua Karena Nabi Ibrahim dan Siti Hajar pun Begitu Mengawalinya dulu Dengan Apa yang beliau Kerjakan terlebih dahulu Maka ketika Ayat berikutnya Itu bercerita Walaupun ini Ayat sesudahnya Tetapi ini adalah Bahagian proses Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Dan ingatlah ketika Mereka berdua Sudah saling Menyerahkan diri Dan ketika Sudah diletakkan Di atas Tempat Untuk disembelihnya Itu banyak cerita Nanti kalau kita buka Beberapa cerita Termasuk Cerita-cerita Israel Hiat yang hadir Bagaimana Beberapa kali Nabi Ibrahim Tidak berhasil Untuk menyembelih putranya Karena rasa Tidak kuatnya Sampai di akhir Nabi Ismail Meminta agar Ayahandanya Memenjamkan mata Lalu mengarahkan Kepala Nabi Ibrahim Itu Atau mengarahkan Kepala Nabi Ismail Menghadap ke tanah Sehingga terjadilah Penyembelihan ini Dan ketika Menyembeli itu Semuanya sudah Memasrahkan Pasrah yang total Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ternyata Kepasrahan total itu Sahabat sekalian Menghasilkan kebaikan Yang luar biasa Dan bukan hanya Pada cerita ini Nabi Ibrahim Sudah membuktikan Beberapa kali Salah satunya Dari apa juga Yang sudah kita ketahui Bersama di saat Nabi Ibrahim Dilempar ke api Dan api itu Allah perintahkan Untuk menjadi dingin Dan menyelamatkan Nabi Ibrahim Dan itu Dan itu Ketika kepasrahan total hadir Dalam jiwa Nabi Ibrahim Maka Disini juga Mengandung makna Ketika manusia itu Memasrahkan Secara total Dalam rangka Untuk bisa mengabdikan dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan berikan Jalan keluar Yang bahkan Jalan keluar itu Mungkin di mata manusia Adalah mustahil Tetapi Kepasrahannya Bukan hanya Sekedar untuk Mengejar dunia Kepasrahannya Bukan hanya Sekedar untuk Mengejar jabatan Dan harta Tapi kepasrahannya Untuk menggapai Rida Allah Pasrah untuk Menggapai Rida Allah Kalau memang ini Engkau ridha ya Allah Hamba basrah Maka Disitulah Pertolongan Allah Akan hadir Dan akhirnya kami Seru Wahai Ibrahim Allah panggil Dengan panggilan Yang membanggakan Kepada Nabi Ibrahim Qad sadaktar ru'ya Inna kadhalika Najazil muhsinin Sesungguhnya kau Sudah betul-betul Memenuhi Segala perintahku Maka sesungguhnya Begitulah kami Akan memberikan Balasan kepada Orang-orang yang Berbuat ihsan Artinya Dalam setiap Langkah Bahkan bukan hanya Dalam setiap langkah Dalam setiap Nafas kita Yang ketika itu Kita mampu Untuk bisa mengorbankan Dunia ini Untuk mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan ada Balasan yang Luar biasa Saya tidak katakan Setimpal Karena kalau setimpal Itu sama Tapi ini balasan Yang berkali Beribu Berjuta Bermilyar Kali lipat Ya Oleh karena itu Ketika Allah menyampaikan Innahadalah Walbala'ul Mubin Inilah dia Adalah ujian Yang nyata Bagi Ibrahim Akhirnya kami Ganti Sembelihan itu Dengan Zibah Hewan Sembelihan yang Awzim Yang benar Yang besar Ya Yang besar Ada yang mengatakan Dalam beberapa Riwat Al-Kabsh Kabsh itu adalah Kambing Ya Kambing yang besar Ada juga yang mengatakan Domba putih Yang bermata hitam Tapi intinya adalah Sembelihan yang besar Yang sudah dalam Kondisi terikat Dan akhirnya Itulah yang dipotong Oleh Nabi Ibrahim Al-Islam Sahabat yang dicintai Allah Kalau hanya sekedar Cerita ini Meminta agar Nabi Ibrahim Menjadi Orang pertama Yang mengerjakan Sunnah Menyembelih Hewan kurban Di hari Idul Adha Maka sebenarnya Cukup Allah perintahkan Kepada Nabi Ibrahim Wahai Ibrahim Carilah hewan Ternak Lalu Sembelihlah Dan jadikan ini Sebagai Syariat Bagi umat-umat Setelahmu Bisa dan cukup Tetapi ternyata Luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Seolah dalam Tanda kutip Begitu dramatis Menjadikan ini Sebagai Syariat Diawali dengan Cerita yang Luar biasa Mengharu biru Tetapi itulah Dia nilai Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya Sekedar ingin Mengajarkan Bagaimana kita Sebagai hambanya Menyembelih Hewan kurban Di hari raya Idul Adha Untuk dipersembahkan Kepada Allah Tidak Tetapi bagaimana Kita mampu Diselah Kita menyembelih Kurban kita itu Kita mampu Betul-betul Menjalankan Dan meresapi Mengalirkan Semangat Untuk Mengorbankan Segala Apa yang Kita miliki Ini Untuk mendapatkan Ridha Allah Kalau memang Itu Mampu Untuk bisa Menggapai Ridha Allah Maka Tidak Sebanding Dengan Ridha Kalau kita Harus mengorbankan Dunia kita Untuk mendapatkan Surga Maka sebenarnya Dunia itu Tidak sebanding Sembanyak Apapun Karena surga Nilainya Luar biasa Maka Bagaimana kita Bercermin Dengan apa Yang sudah Allah takdirkan Kepada kita Jika itu Kita rasa Berat Berbahagialah Karena Pada hakikatnya Itu akan Dibalas oleh Allah SWT Dengan Balasan yang Bermiliar Kali lipat Yang jelas Tidak sebanding Dengan hanya Kesulitan yang kita Hadapi di Muka bumi ini Dan Nabi Ibrahim Mengajarkan juga Kepada kita Bahwa Kecintaan dunia ini Kecintaan fana Tidak boleh Mengalahkan Kecintaan hakiki Kepada Allah SWT Dan perpisahan juga Bukan perpisahan selamanya Perpisahan yang Fana di dunia ini Karena insya Allah Nanti Bagi mereka Mereka hamba-hamba Yang soleh pun Akan berjumpa Kelak Bersama dengan Keluarganya Di syurga Oleh karena itu Allah SWT Memberikan penghormatan Salamun Ala Ibrahim Begitulah kami Berikan salam Kepada Ibrahim Dan begitu juga Kami akan memberikan Balasan kepada Mereka-mereka Yang mampu Berbuat ihsan Berbuat ihsan Disini artinya Menapaki jalan Dan nilai Yang ditorehkan Oleh seorang Ibrahim Akan mendapatkan Kebaikan yang Serupa Dan Sesungguhnya Ibrahim adalah Termasuk hambaku Yang beriman Mudah-mudahan Ramad Bulan Dulhijjah Kali ini Ini mampu menjadi Sarana bagi kita Untuk Kembali Melihat bagaimana Perjalanan hidup kita Dan mudah-mudahan Kita mampu Untuk bisa Menapaki jalan Yang dijalani oleh Orang-orang soleh Sebelum kita Dan mampu Mengambil hikmah Dari kurban Yang kita kurbankan Sehingga InsyaAllah setelahnya Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Akan kita dapatkan Saya Arifin Nugraha Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu ala ilaha Ila anta staghfirka Wa atubi ilaih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala